Oke ini sebuah unit AC yang dipakai remote contohnya tidak bisa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan iNinjes seperti biasa iNinjes bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui Berbagi pengalaman dari apa yang kami alami Oke jika konten ini sekira ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan Jika tak ada manfaatnya abaikan saja Anggap saja sebagai hiburan Oke konten sekarang ini sebagai berikut Oke ini sebuah unit AC Yang dipakai remote contohnya tidak bisa ya Pakai remote tidak bisa Nah langkah awal ini untuk memastikannya Pas kebetulan kami sudah mempergunakan remote universal Untuk memastikannya apakah remote nya Apakah sensor penerimaan di unit AC nya yang rusak Langkah awal yang kita perhatikan adalah Kita kelistrikan nya untuk mengetahui listrik itu ada masuk ke indoor unit kita buka dulu aja swing nya Kita buka swing nya ya Lalu matikan dia punya on off Nah ini stop kontak unit AC nya bisa di off kan dulu dari saklarnya atau kita cabut Cabut dulu beberapa saat ya listrik untuk ke AC nya Lalu kita cop kan Oke ini udah udah nyala ya Biasanya di indoor unit juga kedengaran ada bunyi tip gitu ya Nah tadi kan posisi swing kan terbuka Nah sekarang sudah tertutup Begitu stop kontak atau kelistrikannya dicabut Dipasang lagi dalam posisi swing ini kita buka manual Sekarang begitu dikasih arus listrik ke nutup kembali Nah berarti simpulannya listrik ke unit AC ini ada gitu ya Sistem di unit AC ini bekerja gitu Tetapi Begitu pakai remote kok tidak mau gitu kan Nah ini pakai remote nggak mau gitu kan Nah pertanyaannya mungkin Anda akan bertanya Apakah remote nya yang rusak Apakah sensor penerimaan AC nya yang rusak Oke kita satu-satu dulu Kita pastikan dulu remote nya bagus Caranya seperti ini Untuk mengetahui remote rusak atau tidaknya ya Kalau untuk remote universal Untuk mengecek baterai nya kita disini kan ada Untuk lampu ya Nah kalau ini kan center nya Berarti kalau baterai nya normal kan Tetapi kalau yang istilahnya remote nya Tidak ada LED center ya Bisa kita untuk mengetahui rusak atau tidaknya remote Kita mempergunakan HP Arahkan ke posisi HP Nah seperti ini Kita kan lagi Membuat video ini ya Kita arahkan aja ke video Si remote ini kita arahkan ke video Nah begini Oke Pijit power Power dia punya remote Nah Ini menandakan remote Masih bagus ya Kalau ini yang satunya lagi Ini kan center Nah ini kan center Ini center gak Tidak usah ke HP juga Ketahuan Tapi kalau yang tidak ada center nya Kalau tidak diarahkan ke posisi video Ke HP posisi video ya Tidak akan ketahuan Infrared nya itu tidak akan ketahuan Makanya arahkan ke posisi HP Di posisi kamera Nah seperti ini Nah ini sudah memastikan Kalau seperti ini ya Remote ini masih bagus Tetapi kalau diarahkan ke HP Begini tidak ada sinyal Dari Dari remote ini Berarti remote nya yang rusak Bisa baterai nya Yang lemah Karena tidak ada center Tidak bisa Mengetahui baterai Lemah atau tidaknya Atau bisa juga Emang remote nya yang rusak Nah tetapi Kalau ada sinyal Seperti ini Infrared nya ketahuan Berarti Begitu diarahkan Ke unit AC AC tidak mau hidup Padahal power disana Sudah ada Dengan proses Seperti tadi Berarti Sensor penerimaan Di unit AC nya Yang bermasalah Kalau sudah diketahui Bahwa Infrared dari remote tersebut Tidak keluar Dengan diarahkan Ke posisi kamera Di HP Untuk daruratnya Supaya AC itu Bisa Terpakai terlebih dahulu Sebelum Memperbaiki Atau mencari Sperpad Sensor Untuk pengganti Penggantinya sensor Di indoor unit Anda bisa Membuka Atau menyalakan AC tersebut Dengan secara manual Buka Kapernya Disana Ada tombol Untuk Menghidupkan Secara manual Nah Seperti apakah Diletaknya Dimana Cara Membuka Kapernya Grill AC itu Bagaimana Ada di video Kami Yang sudah kami Upload Sebelumnya Anda lihat Aja Di Conten Di playlist Konten Khusus Khusus AC Anda lihat Aja Di sana Cari Aja Di Playlist Konten Khusus AC Ada Cara Membuka Kaper Indoor AC Untuk Mencari Atau Menghidupkan Unit AC Secara Manual Baik Itu saja Yang bisa kami Sampaikan Semoga Ada Mampuatnya Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Bagi Anda Yang Selalu Menyimak Konten Konten Kami Dan Selalu Men-support Channel Kami Dan Bagi Anda Yang Baru Gabung Silahkan Partisipasinya Untuk Selalu Support Channel Kami Ini Dengan Melakukan Like Subscribe Maupun Comment Silahkan Anda Berkomentar Hal-hal Yang Sampaikan Melalui Konten Konten Tersebut Barangkali Ada Yang Ingin Anda Tanyakan Tapi Mohon Maaf Jika Responnya Agak Telat Karena Kami Responnya Selalu Pas Pulang Bekerja Oke Itu Saja Semoga Semuanya Anda Kita Semua Selalu Diberikan Kesehatan Kelancaran Segala Macam Urusan Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam AIN ENGIS Terima kasih Ya guys Jangan lupa Like Comment Dan Like Tabak Luntungnya Luntungnya Like Lati Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.